Pada awalnya, acara temukangan generasi bekas Patai Komunis Indonesia atau PKI dengan tiga anggota DPR RI dari Komisi 9, yaitu Ritka Ciptaning, Ritka Diyah Vitaloka, dan Nur Suhut di sebuah rumah makan di Jalan Esparman, Banyuwangi, Jawa Timur berjalan aman dan lancar. Di penghujung acara, tiba-tiba belasan anggota dari sebuah ormas Islam membubarkan taksa pertemuan tersebut dan mengusir Ritka Diyah Vitaloka dengan kata-kata kasat yang disertai dengan makhian kepada anggota DPR tersebut. Jadi dari saya sendiri, ingin memberitahu kepada Mbak, saya melahirkan kehadiran Anda di sini, tapi saya tidak mau, ini akan mengubah atau membuatkan sebuah pulih tinggi sesuai, Ritka Diyah Vitaloka segera dievakuasi oleh pihak Pankia untuk dibawa pergi dari lokasi guna menghindari amukan massa yang semakin beringat. Tak hanya Ritka yang menjadi korban amukan massa ormas Islam, seorang pengurus DPC-PDIP Banyuwangi yang ikut hadir dalam acara tersebut diserek-ser dan dipaksa oleh massa untuk dibawa ke Polres, karena dituding hendak menyugurkan benih-benih PKI kembali dalam pertemuan tersebut. Meskip pria itu telah menjelaskan bahwa ia bukan panitia dan hanya undangan, namun massa tetap berusaha menghakiminya. Maksa juga melakukan sweeping terhadap sejumlah orang yang diduga hadir dalam pertemuan itu. Mereka mengintimidasi dan mengusir para mantan pengikut PKI ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Oktasia TV One mengabarkan.